Intro Amin Beri kemuliaan yang terbeba Tuhan sekali lagi Shalom Army of God Sebelum duduk Lihat kanan kirinya Katakan shalom Army of God Oke silahkan duduk semuanya Oke Saya merasakan tadi ketika kita nyembah Tuhan Saya merasakan bahwa kayak Kayak setiap hati bersama dengan penyembahan yang ada gitu ya Setiap hati bersama dengan lagu-lagu yang dinaikkan Jadi saya percaya bahwa Tuhan disukakan Amin Hari-hari ini kita tahu bahwa Masa-masa ini adalah masa-masa yang tidak mudah Untuk siapapun Untuk siapapun masa-masa ini adalah masa-masa yang tidak mudah Kita akan mudah untuk Kita akan mudah untuk terpengaruh dengan keadaan Kita akan mudah untuk goyang Kita akan mudah untuk Merasa Untuk menyerah Karena memang masa-masa tidak mudah Masa-masa sukar Nah ketika saya mempersiapkan hal ini Dan Berbanding lurus dengan apa yang mau dibangun Di gereja ini Mengenai discipleship Mengenai tentang pemuridan Mengenai tentang murid Mengapa sih kita membangun Mengenai murid Mengapa sih kita harus membangun hal ini Nah Ketika Ketika saya mempersiapkan hal ini Hati di dalam hati saya itu ada satu Kata yang Yang kuat Yang muncul di dalam peranungan saya Mengenai murid ini adalah radikal Tentang radikal Kita tidak bisa menjadi murid yang biasa-biasa saja Bahkan dikatakan di amanat agung Yesus berkata begini kan Jadikanlah semua bangsa apa? Murid Murid itu berbeda Army of God Murid itu berbeda anak muda Karena kualitas murid itu berbeda banget Nah jelas sekali bahwa visi Tuhan Visi Yesus adalah menjadikan seluruh bangsa ini murid Bukan menjadikan seluruh bangsa ini Kristen Bukan menjadikan seluruh bangsa ini Cuma menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bukan Tetapi jadikan seluruh bangsa muridku Dan ajarlah Dan baptislah Dan ajarlah Jadi kualitas murid itu Dikejar sama Tuhan Murid itu apa sih? Murid itu apa? Saya menerjemahkan Saya belajar menerjemahkan Menjadi satu pengertian Pengertian Murid ini adalah Orang yang berjanji serius Menjadi seorang pembelajar Orang yang berjanji serius Untuk menjadi seorang pembelajar Atau seorang yang mengikuti ajaran seseorang Dan menaatinya dengan sungguh-sungguh Jadi ketika kita menjadi murid Yesus Ketika kita menjadi murid Kristus Kita ini berjanji dengan serius Untuk belajar Saya melihat Anak muda di tempat ini Ketika Anda di tempat ini Saya yakin bahwa Anda serius Untuk mau belajar Amen Buktinya Anda di sini Banyak orang di luar sana Yang weekend Tidak ada di dalam gereja Yaitu hak seseorang Tetapi Anda memutuskan hari ini Untuk datang ke tempat ini Untuk belajar Untuk menyembah Tuhan Untuk mengagungkan Tuhan Artinya adalah ada sikap Yang aku mau serius ini Mau belajar sesuatu Saya senang sekali Kalau ada anak muda Yang memiliki kerinduan Berjanji dengan serius Mau belajar Mengikuti Menaati dengan sungguh-sungguh Sempurna enggak? Enggak Belum tentu Dan tidak ada jaminan di sana Tetapi ketika kita berkata Aku berjanji Aku mau serius belajar Itulah menjadi murid Yesus Menjadi murid Yesus Saya tulis Semua murid itu orang percaya Tetapi Tidak semua orang yang percaya Kepada Yesus itu Seorang murid Karena murid tadi Berjanji Serius Untuk belajar Kalau engkau mau menjadi muridku Berjanji Mau serius belajar Benar ya Perguruan Perguruan ilmu apapun Gitu ya Kalau misalnya Ilmu bela diri Ilmu Si apapun gitu ya Aku mau jadi muridmu guru Gitu ya Misalnya Tapi kamu harus berjanji Serius untuk belajar Karena kalau Tidak mau serius untuk belajar Enggak usah jadi muridku Benar ya Demikian pula Yesus Banyak orang Dari dulu Dari Yesus masih ada di muka bumi ini Banyak orang Mencari Yesus Yesus dimana mereka kejar Banyak orang Mencari Yesus dimanapun Kita tahu Yesus pernah memberi makan 5 ribu orang dengan 5 roti dan 2 ikan Benar ya 5 ribu loh Angka yang banyak sekali Tapi semuanya itu Mencari Yesus Untuk mendengar Tetapi tidak sungguh-sungguh serius Untuk mau belajar Dan mengikuti Ajaranya dengan sungguh-sungguh Tidak semuanya Murid Yesus 12 murid Banyak orang Mau mengikuti Yesus Banyak orang mencari Yesus Demi musisat Banyak orang mencari Yesus Dengarkan firmannya Wow Pengajarannya inspirasi Wow Pengajarannya bagus Wow Kata-katanya manis Wow Kata-katanya menyentuh hati Bukan itu yang dikejar Bukan itu yang dikejar 5 ribu orang itu Mengejar hal itu Tidak cuma 5 ribu Banyak orang waktu itu Juga mengejar hal itu Jangan cari gereja Yang cuma Mengatakan kata-kata yang Bagus Kata-kata yang Puitis Pengajaran yang Masuk di akal Gitu ya Yang relevan Hanya relevan Dengan Dengan Keadaan sekarang Yang paling mengerti Dalam tanda kutip Ah kena banget Contohnya gitu ya Yang di sosial media Uh orang ini kalau ngomong Kena banget Dalam Bahasanya Bukan cuma itu Anak muda Bukan cuma itu Tetapi kita mau menjadi Murid yang radikal Menjadi Tidak cuma mendengar Tidak cuma mendengar kita Kita bukan Memuaskan telinga kita Memenuhi tempat ini Saya yakin Dan percaya Tuhan akan lakukan Perkara yang besar Atas anak-anak muda Di kota Yogyakarta Amin Ini Angkatan 2021 Menanti orang-orang Yang berdiri Dan berkata 2021 Angkatan ini Adalah angkatan Untuk Tuhan Angkatan yang Kita percaya Ada air mata Yang ditaburkan Di sana Ada kegelombang rohani Yang akan besar Yang terjadi di sana Saya yakin Bayangkan Sebelum pandemi Kita ibadah 400 sekian Ya 400 sekian Ini Kapasitas di tempat ini Hanya 129 130 Kalau Gelombang datang Yang baru Bayangkan Mau berapa kali Ibadah Army of God Mau berapa kali Siap gak Ibadah Army of Godnya Yang biasanya PW jam 1 Waduh ini harus mungkin Harus mulai Jam berapa ya Jam 4 Di waktu yang Mungkin ya Waktunya Bobok sore Atau mungkin Jam 7 pagi Aduh Ibadah Army of God Atau jam 7 pagi Masih dalam mimpi Gitu ya Misalnya Mau berapa kali Ibadah Karena orang-orang Yang sungguh-sungguh Saya yakin Tuhan serius Dengan anak muda Tuhan serius Tuhan mau berperkara Hatinya Tuhan Atas depan anak muda Yang ada Nah bagaimana sih Kita coba lihat ya Banyak orang Berbondong-bondong Itu mencari Mencari Yesus Tapi tidak semua orang Mau dimuridkan Oleh sebab itu Visi gereja Mawar Saron adalah Gereja sel yang Apostolik dan Profetik Misinya adalah Mengusribu gereja lokal Dan 1 juta Murid Bukan 1 juta Pengikut Bukan 1 juta Followers Bukan Tetapi murid Orang yang mau Berjanji Serius Untuk belajar Dan mengikuti Ajaran Dan menaatinya Dengan sungguh-sungguh Bukan buat Gereja Mawar Saron Bukan Semua buat Tuhan Amen Kita buka di Matius 4 E 25 Matius 4 E 25 Oke sudah ketemu Ya sudah ketemu Katakan Amen Saya minta Selebih antusias lagi Army of God Anak muda Matius 14 Matius 4 E 25 Katakan Amen Oke Katakan begini Banyak orang Maka banyak orang Berbondong-bondong Mengikuti dia Dia itu siapa Dia itu adalah Yesus Mereka datang Dari Galilea Dari Dekapolis Dari Yerusalem Dan dari Judea Dan dari Seberang Jordan Bayangkan Dari kota-kota Yang lain Mereka itu Mencari Yesus Mencari Yesus Mencari pengajarannya Mencari musisatnya Banyak orang Berbondong-bondong Tetapi tidak banyak orang Yang mau dimuridkan Hanya 12 orang saja Adalah orang yang menyerahkan diri Benar ada itu pilihan Tuhan 12 menurut Salah-salahnya pilihan Tuhan Tetapi ada orang yang Menyerah Mau menyerahkan diri Aku mau mengikut Tuhan Ingat kisah Nanti kita akan baca Anak muda Aku mau mengikut Tuhan Tuhan berkata Jualah seluruhnya Dan berikan kepada orang miskin Dan ikut aku Karena itu terlalu berat Karena dia sangat kaya Maka dia mundur Ternyata tidak semua orang Mau menjadi murid Karena murid ada syaratnya Karena murid ada standarnya Bagi Yesus Ada ketentuannya Kita lihat Apa sih Standar murid bagi Yesus Untuk menjadi murid Yesus Seperti apa Kita buka di Lukas yang ke-14 Ayat yang ke-25 Sampai ayat yang ke-33 Lukas 14 Ayat yang ke-25 Sampai yang ke-33 Yang sudah menemukan Katakan Amen Belum Yang sudah menemukan Katakan Haleluya Oke Ayat yang ke-25 Saya bacakan Pada suatu kali Banyak orang Berduyung-duyung Mengikuti Yesus Dalam perjalanannya Sambil berpaling Ia berkata kepada mereka Jikalau seorang datang kepadaku Dan ia tidak membenci bapanya Ibunya Istrinya Anak-anaknya Saudara-saudaranya Laki-laki Atau perempuan Bahkan Nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Radikal banget ya Ayat yang berikutnya Barang siapa tidak memikul salibnya Dan mengikuti aku Mengikut aku Ia tidak dapat menjadi muridku Sebab siapakah diantara kamu Yang kalau mau mendirikan sebuah menara Tidak duduk dahulu Membuat anggaran biayanya Kalau-kalau cukup uangnya Untuk menyelesaikan pekerjaan itu Supaya Jikalau ia sudah meletakkan dasarnya Dan tidak dapat menyelesaikannya Jangan-jangan semua orang yang melihatnya Mengejek dia Sambil berkata Orang itu mulai mendirikan Tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan Atau Raja manakah yang kalau mau pergi berperang Melawan raja lain Tidak duduk dahulu Untuk mempertimbangkan Apakah yang 10 ribu orang Ia sanggup menghadapi Lawan yang mendatangnya Dengan 20 ribu orang Jikalau tidak Ia akan mengirim utusan Selama musuh itu masih jauh Untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian Demikianlah pula Tiap-tiap orang Di antara kamu Yang tidak melepaskan dirinya Dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Ternyata untuk menjadi murid Yesus ada syaratnya Ada ketentuannya Yang pertama Dikatakan di ayat yang ke-25 Dikatakan Ayat yang ke-26 Jikalau seorang datang kepadaku Dan ia tidak membenci bapanya Ibunya Istrinya Anak-anaknya Saudara-saudaranya Laki-laki Atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Bukan berarti Artinya Mulai sekarang kita benci mereka Bukan Mulai sekarang kita benci orang tua kita Yesus mengajarkan Musuh aja dikasihi Musuh aja dikasihi Benar ya Bukan berarti kita harus membenci orang tua kita Saudara kita Bukan Artinya adalah Kita belajar mengenai Yesus berkata bahwa Kalau kita tidak membenci Kata membenci itu artinya Kalau kasih kita Kepada orang-orang itu Kalau kasih kita kepada Selain daripada Tuhan Lebih daripada Tuhan Kita tidak bisa menjadi murid Tuhan Poin pertama Bagaimana kita bisa menjadi murid Tuhan adalah Radikal love Kita mau belajar bagaimana Mengasihi Tuhan Itu lebih daripada Kasih kita kepada Orang tua kita Kasih kita kepada Saudara-saudara kita Kasih kita kepada Siapa? Teman kita Kasih kita kepada Siapapun Kalau kita tidak bisa Kalau kita disini katakan Kalau Istri kita Anak-anak kita Saudara kita Laki-laki perempuan Bahkan nyawa kita sendiri Tidak dapat menjadi Kita tidak bisa menjadi Murid Tuhan Kasih kita kepada Yesus ini Harus radikal Bukan berarti Bukan berarti Kita membenci mereka Meninggalkan mereka Dan mengasihi Tuhan saja Mengapa demikian? Mengapa sih Tuhan berkata Kasihi seolah-olah itu Tuhan kayak Apa ya? Kayak Gila hormat ya Gila pengakuan Untuk dikasihi kita Bukan demikian Cemburu akan timbul Bila ada cinta Benar gak? Kalau gak ada cinta Ya sudah Mau sama siapa aja Gitu gak cemburu Siapa yang pernah jatuh cinta? Siapa yang pernah cemburu? Pernah lah ya Ya Kok kayak gak Gak tahu gitu ya Pernah ya cemburu ya Atau misalnya Kalau gak pernah jatuh cinta Kadang-kadang sama Saudara kita Mungkin orang tua kita Lebih perhatian Di mata kita Menurut kita Terus kita merasa cemburu Ya Papa mah sayang Lebih sayang sama adik Atau papa lah Mama lah Lebih sayang sama koko Misalnya gitu ya Misalnya gitu Itu cemburu tuh Karena apa? Karena ada rasa cinta Di dalamnya Kalau gak ada rasa cinta Di dalamnya Maka kita tidak akan Pernah merasa cemburu Betul? Betul atau betul? Betul ya Kalau misalnya Ini berharga bagi saya Sesuatu itu berharga bagi saya Kalau saya kehilangan itu Maka saya akan terluka Benar ya Tapi kalau itu gak berharga Mau hilang gak? Enggak terluka Menghilang ya biasa saja Demikian pula Tuhan itu ngomong bahwa Dirinya itu adalah Seorang pribadi yang pencemburu Tuhan itu ngomong Aku ini pencemburu Di keluaran 34 Ayat yang ke-14 Keluaran 34 Ayat yang ke-14 Oke sampai Kita lihat Ditemukan Keluaran 34 Ayat yang ke-14 Dikatakan demikian Sebab Janganlah engkau sujud Menyembah Allah lain Menyembah kepada Allah lain Karena Tuhan Yang namanya Cemburuan Adalah Allah yang cemburu Mengapa Allah kita Allah yang pencemburu? Mengapa Allah kita Cemburuan? Kenapa? Apakah Tuhan itu posesif? Apakah Tuhan itu Ah Tuhan itu Pengen menjadi Menjadi utama aja Bukan demikian Ketika saya melihat ini Hati saya Penuh dengan Kasih sama Tuhan Karena Begitu besar Kasih Tuhan Atas kita Dia itu mau berikan Yang terbaik Buat kita Maka dia berkata Jangan ada Allah lain ya Karena aku Sanggup berikan Yang terbaik Buat kita Kamu Kamu jangan nyembah Allah lain ya Kamu gak boleh Nyembah berhala ya Kamu hatimu hanya untukku ya Karena aku sanggup Berikan yang terbaik Buat engkau Dan aku mau berikan Yang terbaik Buat engkau Kebenarannya adalah Dia berikan nyawanya Untuk kita Dia berikan yang terbaik Untuk kita Maka Yesus berkata Maka Tuhan berkata Lebih daripada Orang tuamu Lebih daripada Saudaramu Lebih daripada temanmu Lebih dari apapun juga itu Kalau kamu tidak bisa Meninggalkan mereka Untuk mengikuti aku Engkau gak layak Jadi muridku Karena Tuhan Mau menunjukkan Aku bisa berikan yang terbaik Dan aku mau berikan yang terbaik Buat kamu Maka gak boleh Ada kasih yang lain Yang lebih besar Daripada kasih kita Kepada Tuhan Karena barang siapa Kalau kita mengasihi Tuhan Kalau kita mengasihi siapapun Kita akan mendengarkan Hidup kita akan Mengalami Kasih itu Ketika saya merungkan Begitu besarnya Oh oleh sebab itu Kenapa Tuhan itu cemburu Karena Tuhan itu sayang sama kita Karena Tuhan itu Mau kita dapatkan yang terbaik Karena Tuhan itu Mau berikan yang terbaik Untuk kita Oleh sebab itu Terima kasih Tuhan Terima kasih buat hati Tuhan Yang demikian Ketika Tuhan berkata Aku ini pencemburu ya Jangan ada Allah lain Siapapun Apapun bisa menjadi Allah Bagi kita Siapapun Kasih lebih daripada Kepada Tuhan Bisa hobi Bisa pekerjaan Bisa seseorang Bisa barang Apapun Kita sampai mengasihinya Demikian rupa Sehingga kita berkata Aku gak mau Kalau yang gak ini Aku gak mau Padahal Tuhan punya rencana yang lain Let it go Boleh Tuhan Tapi kasihku kepada Tuhan Aku mau Mengutamakan Tuhan Aku tahu Tuhan itu pencemburu Berapa sering Kita kalau saat teduh Masih mikir-mikir yang lain Masih mikir-mikir yang lain Padahal Tuhan tahu Kita ini berbicara sama Tuhan Tapi pikiran kita kemana-mana Ada yang kayak gitu Yang senyum-senyum berarti sering melakukannya ya Kita berdoa tapi sudah mikir Atau kita beribadah Masih kita mikir Habis ini makan apa ya Habis ini jalan kemana ya Itu kayak seperti kita Ngobrol sama seseorang Kita berada badapan sama seseorang Tapi pikiran kita ngomong banyak hal Tapi pikiran kita Dimana kita tidak kepada orang itu Mulai sekarang yuk Kasihi Tuhan di atas segala sesuatu Kasih kita kepada siapapun dan apapun Dengan tindakan-tindakan yang nyata pastinya Tindakan-tindakan yang nyata Karena bukan ini bukan hukum Tetapi ini adalah kasih kita Kita harus memiliki radical love Kita harus memiliki kasih yang radical Kasih yang apapun Aku mau Tuhan Karena kau menjadi utama dalam hidupku Aku bahkan meninggalkan Meninggalkan dalam tanda kutip ya Bukan membenci itu selama Kita membenci orang tua kita Bukan loh ya Bukan Tapi kasih kita Bukan berarti kita terus mengasih orang tua kita Bukan Tetap kita mengasih mereka Bahkan saya tadi ngomong Musuh kita aja kita kasih Apalagi orang tua kita kan bukan enemy Bukan musuh kita Kalau ada orang tuanya jadi enemy Orang tuanya jadi musuh Pertobat dulu gitu ya Jangan Jangan jadikan mereka musuh kita Tetapi disini katakan Aku mau mengasih Kalau kita tidak bisa membenci bapak Ibu, istri, anak, saudara Laki-laki, perempuan Bahkan nyawa kita sendiri Kita tidak bisa menjadi murid Tuhan Yuk Tadi saya ketika kita menyembah hati saya Merasakan bahwa ada hati orang-orang di tempat ini Memberikan yang terbaik buat Tuhan Mengasih Tuhan dengan tulus Yang pertama adalah Radikal love Kita mau berikan kasih kita yang radikal kepada Tuhan Amen Berikutnya Bagaimana kita menjadi murid Adalah radical commitment Artinya apa? Di ayat yang ke-27 Di Lukas yang ke-14 Ayat yang ke-27 Dikatakan begini Barang siapa tidak memikul salibnya Dan mengikuti aku Ia tidak dapat menjadi muridku Barang siapa tidak memikul salibnya Setiap kita berarti ngerti ya Memiliki salibnya Dan mengikuti aku Ia tidak dapat menjadi muridku Kita tahu bahwa Salib itu tidak enak Memikul salib itu tidak enak Memikul salib itu berat Memikul salib itu tidak Tidak apa ya Tidak bersuka cita di atasnya gitu ya Tetapi dikatakan Kalau tidak memikul salib Dan mengikuti aku Ia tidak dapat menjadi murid Yang kedua adalah commitment Commitment yang radikal Artinya commitment adalah Kesediaan untuk menerima Suatu tuntunan Resiko Konsekuensi Dan tanggung jawab Yang diakibatkan oleh Keputusan yang kita ambil Ada konsekuensi Ada resiko Ada tanggung jawab Ada hal-hal Yang diakibatkan Karena keputusan kita Karena kita mencintai Yesus Karena kita mengikut Yesus Maka ada resikonya Ada konsekuensinya Kita mau gak Menerima hal itu Ketika kita mau Oh mungkin karena kita menjadi orang Yang radikal sama Tuhan Kita akhirnya gak punya teman di kampus Bukan berarti radikal itu kemana-mana Bawa Alkitab Terus gak Ansos gitu ya Antisosial Bukan begitu Mungkin karena Kita menjadi orang yang lebih Mengutamakan Tuhan Prioritas hidupnya jadi berubah Dulu mungkin seneng Nongkrong-nongkrong-nongkrong Asik-asik Sekarang mulai Tetap nongkrong Tetapi mungkin saling membangun Tetap Tetap kuliah Tetap belajar Dan segala satunya Mungkin berubah Tapi banyak orang mungkin Karena kita Komitmen sama Tuhan Akhirnya kita Mendapatkan resiko-resiko Yang ada Bukan hanya Di masa-masa yang indah Tetapi masa-masa sukar Komitmen itu diuji Tujuh ya Karena memikul salib itu Tidak enak Dan menderita Mengikul salib artinya Komitmen paling tinggi Mengikut Tuhan Kita mau gak Komitmen paling tinggi Adalah mengikut Tuhan Tuhan apapun yang terjadi Aku mau mengikut Tuhan Apapun Tuhan Sekalipun Sekalipun itu tuh berat Ada ujiannya Ada Kita tahu ketika Petrus Menyangkal Yesus Pernah ya Pernah tahu ya Sebelum ayam berkokok Waktu itu mungkin senja Sampai pagi Sebelum ayam berkokok Aku akan menyangkal aku Tiga kali Itu tertulis di Matius 26 E 33-35 Saya bacakan ya Dengan cepat Petrus menjawab Yesus Biarpun mereka semua tergoncang imannya Karena engkau Aku sekali-kali tidak Yesus berkata kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya malam ini Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku Tiga kali Kata Petrus kepadanya Sekalipun aku harus mati Bersama-sama dengan engkau Bersama-sama engkau Aku tidak akan menyangkal Aku tak akan menyangkal engkau Semua murid Yang lain pun berkata juga demikian Bayangkan Aku tidak akan menyangkal Yesus Ada ujiannya Kalau kondisinya aman Kalau kondisinya nyaman Oh kita mau ngikut Tuhan Mah gampang Tapi kadang ada ujiannya Mau ke gereja hujan deras Mau ke gereja hujan angin Mau CG Mau CG online Aduh Gak ada sinyal misalnya Aduh mau membaca Alkitab aja kok Begini amat ya Yang tanya gitu ya Ini ada ujiannya Kalau enak aja Kalau kondisinya enak itu Gak masalah Gak jadi soal Hari Minggu Happy Sunday gitu ya Matahari bersinar terang Mungkin ada seseorang Yang menyapa kita Happy Sunday Wah senang Bahagia untuk datang ke gereja Semangat Tetapi kalau yang menyapa kita Langit yang mendung Permasalahan banyak yang tidak Ujung-ujungnya selesai Mungkin tugas yang menumpu Mungkin banyak hal Apakah kita masih mau komitmen Kita masih Pegang komitmen kita Untuk mengikut Tuhan Memikul salib Walaupun itu tidak mudah Kalau kondisinya nyaman Semua baik-baik saja Untuk tetap mengiring Tuhan itu mudah Tetapi kalau sulit Statement tadi Matius 26 Ayat 36 Sampai 37 35 tadi Ketika Yesus belum ditangkap Tetapi ketika Yesus ditangkap Murid-muridnya semuanya lari Murid-muridnya semuanya bubar Meninggalkan Yesus Walaupun mereka berkata Aku tidak akan menyangkal Ya kami semua tidak akan menyangkal Ketika masalah sulit Ketika masalah itu datang Ketika hal itu terjadi Semuanya bubar Masih gak kita memegang komitmen kita Amin of God 60 hari Kita sudah jalan selama 6 hari Satu minggu kemarin Gereja Mawar Salon Yogyakarta Ada gerakan 60 hari Berdoa pacar Doa pagi Jam 5 pagi Di tempat ini On site Juga secara online Linknya ada di pengembalaan Masing-masing Jam 5 pagi Melatih komitmen kita Untuk menjadi murid Jam 5 pagi Kadangkala Kadangkala Aktifitas kita Kehidupan kita Kadangkala kan ada yang kebalik-balik Gitu ya Ada yang Waduh susah ini Jam 5 pagi Mana ada Belum bangun Baru tidurnya jam 4 Misalnya Kita mau bangun komitmen Kita mau bangun Saya sendiri Saya sendiri diberkati Saya sendiri Saya sendiri Bukan melihat ini Sebagai program gereja Bukan Tetapi Membuat diri saya Aku mau bangun komitmen Kadangkala mungkin Gak bisa Datang ke sini Karena Pernah sampai pelayanan Itu baru jam 2 pagi Pelayanan darurat Jam 2 pagi Saya baru tiba Di tempat istirahat Beres-beres Semua-semua Semua ya Baling kurang lebih Itu Dari pagi Dari matahari bersinar Dan mau bersinar lagi Masih dalam pelayanan Ketika pulang Gitu ya Jam 5 Harus sudah bangun Dan harus Dalam tanda kutip Keharusan Tidak harus Tapi saya membangun Saya harus berdoa Mungkin gak bisa Datang ke sini Tetapi saya membangun Oke Jam 5 Saya pasang alarm Sebelum jam 5 pastinya Saya siapkan diri saya Saya bangun Ini komitmen Pribadi Bukan karena gereja Bukan yang lain Saya mau Tuhan Membangun Anak kuda yuk Punya radikal komitmen yuk Punya komitmen yang radikal Yang bener-bener Oh Apapun yang terjadi Saya melihat Wow Keren Pasti keren Pasti Lihat Tuhan mau berperkara Dengan murid-muridnya Apapun Aku mau ambil komitmen ini Sekalipun Wow Tidak mudah Mungkin tidak cuma daging Tapi perasaan kita Yang diuji Perasaan kita yang dimurnikan Tapi aku tetap mau komitmen Tuhan Aku mau tetap komitmen Memikul salib Aku tetap komitmen Memikul salib Mengikut Tuhan Mengikut Tuhan itu ada prosesnya Ada ujiannya Semua kita tahu Tetapi jangan berhenti Jangan berhenti Yang ketiga adalah Kita buka di Tadi kembali ke Lukas Yang ke-14 ayat Yang ke-32 Saya bacakan Jikalau Tidak Ia akan mengirim utusan Mulai dari ayat 32 ya Jikalau tidak Ia akan mengirim utusan Selama musuh itu masih jauh Untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian Demikian pula lah Tiap-tiap orang Di antara kamu Yang tidak melepaskan dirinya Dari segala miliknya Tidak dapat Menjadi muridku Kalau kita tidak bisa Melepaskan diri Dari segala apa yang kita miliki Kita tidak bisa Menjadi murid Bukan saya yang ngomong Ini Yesus yang ngomong Yang ketiga adalah Radikal Radikal sacrifice Kita mau Orang yang mau berkorban Mati-matian Bapak Tuhan Konsep kekristenan Seringkali keliru begini Kita gak boleh Gak boleh anak muda Di tempat ini Punya pemikiran begini Apa yang bisa Tuhan Berikan untuk kita Bukan Tetapi apa yang bisa Kita lakukan untuk Tuhan Entah itu tenaga kita Pemikiran kita Hidup kita Apapun itu Apa sih Tuhan yang bisa Aku mau berikan kepada engkau Bukan apa yang gereja bisa berikan Atau apa yang Tuhan bisa berikan Kita balik Bukan Tuhan membutuhkan itu Tidak Tetapi Tuhan itu Menjagai hati kita Apa Tuhan Aku bisa lakukan ini Aku mau ini buat Tuhan Aku bisa nyanyi talenta kita Waktu kita Tenaga kita Aku mau lakukan ini Untuk Tuhan Aku mau berikan ini Untuk Tuhan Bukan Bukan apa lagi Yang bisa pemimpin Berikan Gereja berikan Tuhan berikan Bukan Bukan demikian Konsepnya Kalau gitu Kita akan kecewa Dalam pengiringan kita Kepada Tuhan Akhirnya Karena Gereja ini Masih ada di Bumi Jadi Tidak sempurna Kita masih menginjak tanah Jadi tidak sempurna Kalau kita tidak Bertemu dengan yang tidak sempurna Pasti bakal kecewa Apapun itu Oleh sebab itu Konsepnya harus diubah Kalau begitu Kita tidak akan kecewa Kita akan terus Memberikan yang terbaik Sama Tuhan Aku mau berikan yang terbaik Contohnya orang muda yang kaya Ada di Markus 10 Ayat yang ke 17 Sampai ke 22 Marko 10 Ayat 17 Sampai 22 Ya saya bacakan Pada waktu Yesus berangkat Untuk meneruskan perjalanannya Datalah seorang berlari-lari Mendapatkan dia Dan sambil berlutut Di hadapannya Ya bertanya Ini orang muda yang Mencari Yesus gitu ya Ya bertanya Guru yang baik Apa yang harus ku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus Mengapa kau katakan Aku baik Tidak ada seorang pun yang baik Selain daripada Allah saja Kenapa Yesus ngomong begini Ya karena dia ada di bumi Yang Tidak ada seorang pun yang baik Selain daripada Allah saja Yang ada di surga Amen Dikatakan Engkau tentu mengetahui segala perintah Jangan membunuh Jangan bersinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan sasidusah Jangan mengurangi hak orang Hormatilah ayahmu dan ibumu Lalu kat Patah orang itu kepadanya Guru Semuanya itu telah kutur Sejak masa mudaku Tetapi Yesus memandang dia Dan menaruh Menaruh kasihnya Bayangkan Yesus ini menaruh kasihnya Kepadanya Lalu berkata kepadanya Hanya satu lagi kekuranganmu Pergilah Jualah apa yang kau miliki Dan berikanlah itu Kepada orang-orang miskin Maka kau akan Beroleh harta di surga Kemudian datanglah kemari Dan ikutlah aku Yesus memanggil Untuk orang itu menjadi murid Mendengar perkataan itu Ia menjadi kecewa Lalu pergi dengan sedih Sebab banyak hartanya Bayangkan Ini Yesus itu tidak Meminta hartanya Yesus itu tidak meminta hartanya Tidak berkata begini kan Jual semua hartanya Dan berikan kepadaku Bukan Yesus tidak meminta itu Yesus juga tidak meminta Sini barangmu mana Tidak Jualah semua hartamu Dan berikan kepada orang miskin Setelah itu ikut aku Yesus mengawang itu dengan kasih Dengan kasih dikatakan bahwa Menaruh kasih kepadanya Yesus sayang sama orang ini Bukan Jadi konsepnya Kenapa hartanya banyak Jadi dia sedih akhirnya Wah habis ini Karena dia Orang kaya sekali Banyak hartanya Cama Kalau kita Kalau kita Dalam mengiring Yesus Konsep kekristenan kita kebalik Maka kita akan Kecewa Benar Lihat ini Padahal Tuhan tidak Menginginkan hartanya Tuhan menjagai hatinya Tetap benar di hadapan Tuhan Kalau Tuhan meminta sesuatu itu Bukan Tuhan menginginkan hal itu Bukan Tetapi Tuhan Mau Menjagai hati kita Berkorban Di balik Kita menjadi anak-anak muda Yang akan Relah berkorban Untuk Tuhan Aku mau Tuhan Berikan yang terbaik Aku melayani Aku berikan yang terbaik Tidak hitung-hitungan Sama Tuhan Aku melayani Di CG Aku melayani Di ibadah Bahkan aku menjadi orang Menjadi berkat Bagi orang di sekitar Aku tidak hitung-hitungan Bukan apa yang bisa kita terima Tetapi apa yang bisa kita berikan Kepada Tuhan Ingat Ada seorang perempuan Yang tersungkur di kaki Yesus Dan memencahkan Puli-puli Yang berisi minyak Tuhan berkata Apa yang dia lakukan Akan tertulis Akan diingat Selama Injil ada Bukan apa yang Tuhan Bisa beri sekali lagi Anak muda Tapi apa yang bisa kita beri Sama Tuhan Yuk berlomba-lomba Yuk kita mengasih Tuhan Demikian Aku memberikan yang terbaik Kalau kita tidak bisa Melepaskan diri Dari segala milik kita Kita tidak bisa Menjadi murid Yesus Apapun itu Tuhan bisa minta itu Dan ditukarkan Boleh enggak Aku punya yang terbaik Untuk kamu Pacarmu Yang sekarang ini Yang tidak di dalam Tuhan Lepaskan bisa enggak Disini katakan Lepaskan Dari milikmu itu Kita mau enggak Kita mungkin itu berkorban Nah Tuhan Aku sudah banyak berkorban Demi orang ini Nah ini sama-sama Kita belajar Mengasih Tuhan Berkorban kepada Tuhan Wujudnya adalah Tidak cuma nanggung-nanggung Jangan biasa-biasa Tapi sampai radikal Tapi sampai sungguh-sungguh Kata radikal itu berkata Mengandung makna Dengan segenap Jangan setengah-tengah Jangan setengah-tengah Jangan setengah-tengah Saya pernah cerita Tadi juga saya cerita Kemarin cerita di Di CT Di hari yang sama Saya ceritain dari pagi Kita sudah Pelayanan doa fajar Saya ingat saya doa fajar Memimpin Waktu itu Jadi Dalam lima pagi Sudah ada di sini Sebelumnya juga Sudah persiapan segala suatunya Dalam lima pagi Saya memimpin doa fajar Selesai itu Kembali Ada fellowship Dengan makan pagi Bersama dengan Teman-teman OGEK Yang pada ikut juga Di doa fajar Setelah itu pulang Mandi-mandi bersih-bersih Terus ke kantor Sampai ke kantor Saya kok ada Kedorongan untuk Telepon kepada adik saya Tiba-tiba Ya ada Adik saya ceritakan kabar Yang kurang enak Karena Eh singkat ceritanya Tempat usaha Tempat Tempat usaha Adik saya Di Bobol maling Gitu lah ya Dan menimbulkan kerugian Yang cukup besar Belum sampai di situ Tiba-tiba siang itu Mendapatkan kabar Orang Kerabat Ada yang Mengalami positif Kena covid Baru 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 Selesai ini Selesaikan masalah ini Belum selesai Tiba-tiba Ada kabar Kerabat Kena covid Gitu ya Setelah itu Baru mau pulang Makan malam Pulang Berdapat kabar Ada salah satu Anak CG Kecelakaan Ya itu Saya harus lari Ke rumah sakit Ke IGD Sampai jam 2 pagi Saya pulang Dan saya berkata Tuhan Hari ini hari yang luar biasa Hari ini adalah hari yang luar biasa Hari yang Tuhan Izinkan untuk ini terjadi Saya percaya bahwa Pelayanan ini Tidak untuk manusia Tidak untuk manusia Pakai aku Tuhan Aku mau terus Mau terus Kalau aku adanya waktu Kalau aku adanya tenaga Saya tuh bukan orang yang pintar Bukan orang yang bisa Banyak hal Bukan Bapak Ibu Saudara Kok Bapak Ibu Saudara Oke Tetapi Tetapi saya cuma mau aja Saya mau berkorban Saya mau melayani Saya mau melayani Sebisa Sebisa mungkin Sebisa mungkin Saya tidak mau menjadi orang yang terjebak Cuma Mengikut Tuhan Boyongan-boyongan Jangan Wow disana ada Ada Yesus Kita datang semua kesini Tapi kita tidak mau menjadi murid Jangan Menjadi murid artinya kita belajar Kita belajar untuk melakukannya Dengan sungguh-sungguh Kita berjanji Kita mau serius Kita gak mau main-main Menjadi murid Kristus Amen Jangan main-main Yang keterakhir Yang terakhir adalah Bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus Yang tadi adalah Radikal sacrifice Atau berkorban dengan sungguh-sungguh Yang terakhir adalah Radikal obedience Yang artinya adalah Ketaatan yang sungguh-sungguh Ketaatan yang total Di ayat yang ke Kita kembali ke Lukas yang ke-14 tadi Di ayat yang ke-34 dikatakan begini Garam memang baik Tetapi jika garam juga menjadi tawar Dan dengan apakah yang dihasinkan Tidak adalah kegunanya Baik untuk ladang Maupun untuk pupuk Ayat berikutnya Di ayat yang ke-35 ini Dan orang membuangnya saja Siapa mempunyai telinga Untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Mendengar ini dikatakan Bahasa aslinya mendengar untuk taat Seringkali kita ini Orang suka mendengar Kata-kata yang baik Yuh Ribuan orang datang kepada Yesus Pengen mendengar pengajarannya Tetapi tidak semuanya mau taat Tidak semuanya mau bertindak Apakah kita kayak mendengar? Apakah kita mau mendengar untuk taat? Kita tahu Saya sampaikan hari ini Empat poin Bagaimana kita menjadi murid Semuanya mendengar Tetapi ketika kita keluar dari tempat ini Apakah kita melakukannya? Apakah kita sungguh-sungguh Mau radical love? Apakah kita sungguh-sungguh Mau radical commitment? Apakah kita sungguh-sungguh Mau radical sacrifice? Bahkan yang terakhir Kita mau sungguh-sungguh gak? Radical obedience Mau taat Ketaatan kita itu Bahkan gak ngerti apapun Tetapi aku cuma mau taat Aku cuma mau taat Aku gak bisa apa-apa Tetapi aku cuma mau taat aja sama Tuhan Aku mau taat sama Tuhan Aku gak banyak tawar-menawar Tetapi kita mau Taat Orang muda yang anak muda Orang yang kaya raya tadi Yang datang kepada Yesus Datang kepada Yesus mencari jawaban Aku sudah lakukan ini Oh bagus semuanya itu Sekarang jual semuanya Berikan kepada orang miskin Dan ikut aku Dia mendengar Tetapi dia gak melakukannya Menjadi murid itu proses Bukan cuma satu momen Selesai Kita sah Di baptis Kita menjadi ikut MSJ Menjadi murid Bukan Tetapi adalah proses kehidupan Pengiringan kita kepada Tuhan Pernah gagal gak? Pernah Jangan cuma pengen mendengar sesuatu Atau bahkan Jangan cuma pengen asiknya apa Tapi kita mau belajar Taat Dari hal yang paling kecil mungkin Aku mau belajar taat Sama pemimpinku Aku mau belajar taat Sama firman Tuhan Dari hal yang kecil Kadangkala Kadangkala saya adalah orang yang dipimpin Dan orang yang memimpin Army of God Saya orang yang dipimpin Dan orang yang memimpin Sometimes Kadang Bahkan mungkin sering kali Pemimpin saya Mendorong saya untuk melakukan sesuatu Dan saya tidak ngerti maksudnya Aduh Aduh di dalam hati ini bergejolak Aduh rasanya buat apa sih ini semuanya Wah hati saya mulai Rasanya kok gak begini ya Mungkin gak sama dengan apa yang kita Rasakan Tetapi belajar untuk taat Belajar untuk taat Karena apa Kalau kita gak belajar dengan ketaatan yang sederhana Kita tidak bisa Akan pernah menjadi Murid-murid yang taat Oleh sebab itu belajar Oh begitu ya Taat dulu aja Taat dan tunjuk kerjakan Setelah itu diprosesnya Oh baru tahu Oh maksudnya begini ya Tuhan Oh Tuhan tuh mau Supaya aku Mengalami begini Kita baru tahu Karena Gak perlu dipusingkan Mulai sekarang Aku mau belajar untuk taat Apapun itu Wess Modalnya gak usah banyak tanya Gak usah banyak tanya Karena Yesus seringkali juga Melakukan perintah-perintah yang Kadang-kadang gak dimasuk akal Sekarang kamu Mancing ikan Padahal ditageh Waktu itu ditageh apa Pajak gitu ya Ditanya pajak Suruh mancing ikan Mancing ikan tak Apa yang terjadi Di mulut ikannya ada uang untuk bayar pajak Bener ya Seperti itu Ada juga Ketika Yesus ada di perkahwinan Di pernikahan kanak Airnya Anggurnya habis Yang ada cuma ada air Ibunya Yesus berkata Ikutin aja Apa yang dikatakan Yesus Apa yang dikatakannya Turun bawah Yesus mengaduknya Dan menjadi anggur Cuma taat aja Bagaimana bisa Air menjadi anggur Jadi kadang taat aja Karena Tuhan yang lakukan Bukan kita Apapun itu Kita belajar untuk taat Ya udah taat aja Sampai sekarang mungkin berkata Uang sakuku Cuma sekian Kalau aku perpuluhan Nggak bisa hidup aku Cuma taat aja Dia akan melakukan musisat Demi musisat Dia yang merubah air itu Menjadi anggur Percaya Dia membawakan Yang membawa ikan-ikan Di perahunya Petrus Sampai Petrus Perahunya mau tenggelam Siapa Tuhan Taat aja dulu Ketika Petrus Berserta dengan Berapa saudaranya Memancing ikan Udah dapet semalem-maleman Nggak dapet Ini nelayan loh Ada Seorang Yesus Anak tukang kayu Bener ya Yang bukan nelayan Suruh masuk lagi Udah kamu sekarang Masuk lagi ke laut Tebarkan di sebelah kananmu Taat aja Dan terjadi Sekarang taat dulu aja Taatan yang mutlak Yang nggak usah nanya Untuk apa Selama itu sesuai dengan Firman Tuhan Bukan yang menghancurkan kita Belajar untuk taat Amin Terakhir Prosesnya itu berlanjut Kita tahu Petrus pernah gagal Menjadi murid Tetapi Yesus tidak pernah Tidak pernah menyerah Ayat yang terakhir Di Yohanes 21 Ayat yang ke-15 Sampai yang ke-17 Yohanes 21 Ayat 15 Sampai 17 Saya bacakan Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasih aku Lebih daripada mereka ini Jawabnya terus kepadanya Benar Tuhan Engkau tahu bahwa Aku mengasih engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Kata Yesus pula kepadanya Untuk kedua kalinya Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasih aku Jawabnya terus kepadanya Benar Tuhan Engkau tahu bahwa Aku mengasih engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Kata Yesus kepadanya Untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Maka sedih hati Petrus Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya Apakah engkau mengasihi aku Dan ia berkata kepadanya Tuhan engkau tahu segala sesuatu Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus gembalakanlah domba-domba Ini adalah percakapan Petrus Ketika Petrus selesai menyangkal Yesus Yesus mati di kayu salib Dan Yesus bangkit Ada perasaan bersalah Ada perasaan menyesal Tetapi Petrus bangkit Ketika ujian itu Petrus gagal Tuhan tidak berhenti disana Tuhan berperkara kepada Petrus sekali lagi Katakan Petrus Engkau mengasihi aku Aku mengasihi engkau Tuhan Walaupun kita tahu kadarnya Kasih Petrus itu enggak seberapa Yesus tahu kadarnya Kasih Yesus Kasih Petrus kepada Yesus seberapa Tetap gembalakanlah domba-domba Tuhan mau pakai setiap kehidupan kita Tuhan mau berperkara dengan kehidupan kita Dan dia menuntun kita Dalam proses yang ada Yuk sama-sama Mau berkata Aku mau menjadi murid Yesus Aku mau menjadi murid Yesus yang sejati Sekalipun mungkin gagal Tetapi Tuhan masih Tidak menyerah Mau menuntun kita Enggak apa-apa Kamu pernah gagal Tapi apakah kau masih mengasihi aku Kata Yesus kepada Petrus Aku mengasihimu Tuhan Masih ada kepercayaan Gembalakanlah domba-domba Sekali lagi Petrus mengasihi aku Mengasihimu Tuhan Gembalakanlah domba-domba Sekalipun kita gagal Tetapi ketika seorang murid itu Tidak lari ketika diproses Ketika gagal Tapi Tuhan terus menuntun hidupnya Untuk mengembalakan dia Amen Yuk ada empat poin Bagaimana kita menjadi murid Yesus Hari ini kita belajar Untuk menjadi murid Yesus yang radikal Radikal lah Apapun yang terjadi Kasih kita kepada Tuhan Lebih daripada apapun juga Radikal komitmen Kita mau mengikul salib Walaupun berat Walaupun tidak enak Aku mau mengiring Tuhan Sampai selama-lamanya Yang tiga adalah Radikal sacrifice Berikan hidup kita Yang terbaik buat Tuhan Yang terbaik daripada hidup kita Bukan yang terbaik Dari Tuhan kepada kita Pasti Tuhan sudah berikan yang terbaik Tetapi yang terbaik dari hidup kita Aku akan berikan kepada Tuhan Yang keempat adalah Radikal obedience Ketaatan Tidak perlu banyak tanya Tuhan Mengapa Tetapi aku mau belajar Untuk taat Tuhan akan menuntun Setiap langkah hidup kita Amen Amen army of God Amen Semua yang mau menjadi murid Tuhan Saya undang bangkit berdiri Kita berdoa Yang hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan